Hai di sini banyak kawan-kawan yang bertanya apa saya sih persyaratan jadi kernek bus LS atau berapa sih gajinya kita akan tanya sama kernek bus LS 361 ini inilah kernek bus LS 361 dengan dengan abang sawang abang Salman asalnya dari mana bang dari Muara Spongi apa sih caranya bang jadi kernek bus LS 361 dan katakan cinta kalau tidak setia pantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat terus bernyanyi mana pun berada selamat malam dan semoga semuanya sehat dan dilancarkan berisi penyamin dalam kesempatan kali ini terpantau wadah yang sedang beristirahat di loket LS barang siling tua yang pertama bus LS 286 bus ini baru tiba di loket ini dan mungkin akan beristirahat untuk sejenak yang kedua bus LS dengan nomor pintu 2377 bus ini juga sedang beristirahat di loket LS barang siling tua yang ketiga bus LS dengan nomor pintu 361 bus ini juga sedang beristirahat di loket LS barang sering tuan akan segera menuju ke kota Medan seterusnya bus ALS dengan nomor pintu 244 bus ini juga baru tiba di loket LS barang sering tuan dan akan segera beristirahat segera beristirahat di loket bus LS 4L 245 bus ini juga baru tiba beristirahat di loket beristirahat di loket beristirahat di loket inilah situasi di loket LS barang sering tuan pada malam hari ini ramai kita tanya-tanya dulu berapa gaji dan apa persyaratannya kalau ingin menjadi kernek bus ALS 361 ini tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya tanya sobat supaya tidak ketinggalan informasi seputaran bus barang sering tuan ini adalah para crew dan cincu bus LS 361 kita tanya aja langsung sama abangnya ini inilah kernek bus ALS 361 dengan abang sawang abang salman asalnya dari mana bang dari muara spongi apa sih sarannya bang jadi kernek bus LS 361 ini ya kata abang salman persyaratannya itu yang penting rajin dan mau bekerja keras berapa gajinya jadi kernek ini bang gajinya tergantung penumpang kata abang salman bus 361 ini akan segera berangkat ke Medan terima kasih bang ya jam berapa nanti bang berangkat busnya ini bus 361 nanti akan berangkat jam 20 pas kira-kira jam berapa besok sampai di Medan bang sampai nya belum bisa dipastikan itu tergantung situasi jalan kata abang salman terima kasih bang ya terima kasih bang ya terima kasih bang terima kasih bang ya selamat menikmati S361 akan segera meninggalkan loket HF Sparang Selimkuan mungkin sekian dulu informasi sebutaran bus HF Sparang Selimkuan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa